Halo semua, selamat datang di youtube channel aku, ketemu lagi sama aku Gina Di video kali ini aku mau sharing tutorial untuk makeup look seperti yang kalian lihat saat ini Menggunakan 100% produk lokal Di video kali ini aku juga bakalan kasih first impression tentang salah satu produk eyeshadow yang baru aja launching dari brand lokal juga Yaitu namanya Beauty of Zaira yang around the world eyeshadow palette Nanti aku bakalan kasih sedikit aja pendapat aku mengenai eyeshadow palette ini Tapi kalau kalian pengen lihat review yang lebih lengkap, lebih menyeluruh Tolong komen aja di bawah, nanti aku bakal bikin videonya ya So sekarang kita lihat langsung aja tutorialnya ya Kita mulai aja yang pertama-tama, sebelum kita pake foundation Aku selalu pake primer Dan kali ini aku bakalan pake primer dari makeover yang Velvet Mattifying Primer Oke jadi aku cuma pake sedikit aja Terus aku pakenya itu ditekan-tekan di area yang memang kurasa agak sedikit kasar dan pori-porinya lumayan besar Selanjutnya aku bakalan pake foundationnya Disini aku pake foundation yang Cikarata yang Beauty Queen Aku pake shade yang Ivory Aku bakalan apply pake sponge Ini sponge-nya udah aku cuci ya guys Cuman warnanya memang Terus gak susah Jadi aku dapet salah satu tips dari MUA yang pernah nekapin aku waktu Seberapa waktu lalu lah kayaknya ya Sebulanan yang lalu Jadi dia cerita kalau misalnya kita mau pake foundation itu Apalagi kalau occasion-nya perlu pake foundation tebal Jangan ditap-tap terlalu kenceng Misalnya kayak boom 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 gitu Jadi ditap-tapnya ngambang aja Kalau bahasanya dia Supaya apa? Supaya foundation yang lagi kita pake ini gak kegeser-geser lagi Karena biasanya semakin tebal foundationnya itu Kalau kita pakenya terlalu kasar Dia bakalan geser-geser terus gitu Gak bakalan stay Jadi Oke setelah kita pake foundationnya tadi Selanjutnya kita bakalan contour Disini untuk contour dan highlight Aku punya dua produk Yang pertama dari LT Pro Ini yang Count on Me Contouring and Highlighting Cream Untuk dalemnya seperti ini Satu lagi yang Mineral Botanica Perfect Cover Highlight in Perfection Disini aku pake yang shade Buttermilk Moka Biasanya narik dari ujung kuping ini ke arah bibir Aku punya satu trik lagi Kalau kalian masih bingung buat contour hidung Kalian bisa pake sponge Yang bentuknya kotak kayak gini Taruh produk contournya di sisi sebelah sini Kayak gini kan Kayak gini Setelah kita contour Aku bakalan highlight Tapi kali ini aku mau pake yang ada disini Warna yang tengah Kita blend lagi Telan-telan Yang aku suka dari paletnya si LT Pro yang ini itu Dia tuh teksturnya lumayan creamy Jadi gampang di blend Mau untuk shade yang terang Untuk highlight Ataupun yang untuk contour Dia tuh cukup apa ya Cukup gampang di blendnya gitu Karena teksturnya lumayan creamy tadi Oke selanjutnya buat pipi Aku bakalan pake wardah yang Cheek and Lipton ini Setau aku sih Wardah ini tuh cepet banget nge-setnya Oke next Sebelum kita mulai ke alis Kita bakalan set Supaya makeupnya gak bergerak kemana-mana Aku mau nge-setnya pake Face Powder by BLP By Lizzy Parah Yang shadenya light beige Jadi waktu aku pertama banget cobain ini Aku langsung suka banget Kadang-kadang tuh susah di deskripsi Ininya gitu kalau soal face powder Sukanya kayak gimana Tapi menurut aku pribadi ya Ini tuh butirannya gak terlalu halus Sampai kalian susah ngeratain Tapi gak terlalu kasar juga Jadi cukup bikin wajah keliatan flawless Dan aku selalu di tap-tap aja kayak gini Gak pernah digeser kayak gitu Nah biasanya untuk area wajah yang lain Aku pake brush Bentuknya kayak gini Ini aku pake brush dari Hakuhodo yang B512 Kalian gak perlu pake brush yang sama juga Bisa pake brush apa aja terserah Sih gampang kan Oke jadi untuk complexionnya udah selesai Selanjutnya kita bakal ke alis dan mata Supaya kalian bisa liat lebih jelas Aku bakalan zoom supaya lebih deket Oke Oke guys jadi selanjutnya kita bakalan lanjut ke alis Dan untuk alis ini aku punya produk lokal yang jadi holy grail banget Kenapa? Karena selain kualitasnya bagus Harganya juga murah banget Kalau kalian beli di toko kosmetik gitu mungkin sekitar berapa ya 10.000 sampai 15.000 rupiah Tapi kalau kalian dapet online Kalian cuma beli seharga 5.000 rupiah aja Dan ini tuh eyebrow pencil dari jasmis Yang bentuknya kayak gini Yang kedua yang aku lebih suka banget itu Eyebrow pencil dari funboy yang warna merah Sekarang kita bakalan gambar alisnya Oke untuk alisnya udah selesai Sekarang kita bakalan lanjut ke bagian yang paling aku suka banget Yaitu bagian mata Eye shadow ini dari brand indie namanya Beauty of Saira Dan eyeshadownya yang around the world palette Eyeshadow ini tuh cantik banget tuh warnanya See? So kita coba aja sekarang ya Gimana performanya Ini aku bakal pake dari LT Pro Palette tadi Untuk eyeshadow base-nya Karena ini teksturnya lumayan creamy Jadi aku pake tipis-tipis aja Nah setelah kita pake base-nya tadi Aku selalu set dulu Bisa pake eyeshadow yang warnanya natural Atau bisa juga pake loose powder Aku bakalan pake Maldives dulu Aku tap warna bandung Jadi tadi aku pake warna bandung di sisi luar Aku juga pake warnanya ini di sisi dalam Terus aku blend warnanya Supaya nyatu sama warna yang atasnya tadi Oke Kalo udah keliatan ada gradasinya Kalian mau ratain lagi boleh Supaya lebih nyatu lagi Berikutnya aku bakalan pake Satu warna untuk di tengah Aku pake warna Paris Sekarang pengen gelapin lagi sisi luarnya Karena tadi kena Sampang kan Sekarang tinggal di bagian bawah mata Jadi kalian gak perlu pake eyeshadownya Sampai depan banget Cukup pake di area belakang aja Ini bakal ngebantu ngasih efek mata Kelihatan lebih besar Oke guys Jadi tadi off camera Aku udah pake eyeliner Dan mascara Sekarang kita akan lanjut Belumat palsu Disini aku pake Dari The Double U Laces Yang seri D58 Aku bakalan pake ini Off camera Nanti I'll direct Aku udah selesai Pake bulu matanya Sekarang kita bakal lanjutin lagi Makeup wajahnya Aku bakalan pake Blast on dan highlighter Dari BLP Ini yang Sunset dan Sunrise Aku suka banget Sama warna Dari blush onnya Karena sama warnanya tuh Untuk complexion yang Fair Yang light Atau yang medium Sekalian Tetep bagus gitu Nah sekarang Aku bakalan pake Blast onnya dulu Sebelum highlightnya Jadi saya cuma perlu pake sedikit Tapi pigmentasinya udah bagus banget Aku emang tipikal orang yang Kalo dandan Seneng banget pake Blast on Agak-agak Keliatan gitu Jadi aku agak Tambahin di area depan Tapi kalo kalian gak suka Atau gak pede Kalian bisa Skip Pakainya Hanya dari bagian belakang ke depan Kayak gini aja Oke Sekarang next Kita pake lagi Highlighternya Aku pake yang Sunrise Tap-tap di brush Tap-tap di brush Tep-tap di brush Gitu Liatan gak Love it so much By the way Aku gak di endorse Atau Dibayar ya guys Semua produk yang aku suka Ya memang karena aku suka Dan sekarang tahap terakhir Kita bakalan pake lipstick Untuk lipsticknya Karena aku pengen bikin look yang nuansanya soft Tapi tetep keliatan cantik dan glam Aku bakal pilih warna yang Nude Yang ke arah pink gitu Aku punya beberapa opsi Ada yang Truly Amazing Dari Sassy Ada juga dari Makeover Yang 012 Berikutnya ada dari Yang paling unofferable itu Dari Madame G Yang nomor 406 Oke Tapi kali ini aku kayaknya Bakalan pake Sassy aja Karena ini salah satu lipstick Favorite aku juga Teksturnya enak banget Oke guys Jadi ini hasilnya dari tutorial kita hari ini Menggunakan 100% produk lokal Dari beberapa produk yang aku pake Ada beberapa yang emang favorit aku banget Yaitu yang pertama face powdernya BLP Alesannya karena selain produknya bagus Packagingnya juga niat banget gitu Bener-bener dipikirin user experience-nya Supaya customer atau user yang pake bedak ini tuh Gak kerepotan berterbangan kemana-mana Yang kedua favorit aku itu Eyebrow pencil Dari Just Miss Yang ini Dan Vanbo yang warna merah Keduanya warnanya brown Harganya murah banget Aku kalo beli online Harganya tuh cuma 5.000 perak guys Jadi Ya ampun Beli 5.000 perak Kemudian yang jadi favorit aku yang ketiga adalah Face glow-nya BLP Yang sunset and sunrise Lagi-lagi ini aku gak disponsorin sama BLP guys Bener-bener aku beli pake uang aku sendiri Dan waktu aku pake si blush dan highlighter-nya tuh emang semengagumkan itu gitu Warna blush-nya cocok untuk semua skin tone Hampir menurut aku sih kayaknya cocok buat hampir semua skin tone Warna highlighter-nya juga pas banget untuk kulit yang terang atau kulit yang tan Jadi ini salah satu must have aku Yang berikutnya yang favorit aku juga ada Oh ini Eyeshadow palette yang Eyeshadow palette yang around the world ini So far aku baru pake beberapa warna sih emang Aku baru coba Maldive, Paris, Bandung, sama Milan So far impressed banget sama kualitasnya Apalagi 3 warna Sorry 2 warna matte yang aku pake tuh Pigmentasinya juara banget Jadi beneran sekali Aku poles kayak langsung nempel gitu Gak perlu beberapa kali Dan yang paling bikin aku impressed adalah Warnanya true to color Jadi warna yang ada di pen sama warna ketika kita apply di mata Warnanya tuh sama Kadang-kadang di pen warnanya lebih terang Dipake di mata lebih gelap dan sebaliknya gitu Tapi kalo yang eyeshadow matte yang ada di palette ini Warna yang di pen dan warna yang dipake di mata sama Bagusnya gitu Berikutnya favorit aku adalah si Oke Ini Sassy yang truly amazing Kalo gak salah ini tuh kolaborasi atau featuring sama Tina Kana Mirdat Jadi pertama kali aku liat warna ini tuh beneran langsung kayak This is my color Ini warna Ini warna lipstick nude versi gue tuh yang kayak gini Dan ternyata pas aku pake Selain warnanya cantik Formulanya juga enak banget Ringan Gak kerasa kayak kering atau ketarik-ketarik gitu So kalo kalian pengen bikin aku untuk look yang lain Tolong komen aja di bawah Nanti bakalan aku bikin Kalo kalian pengen aku review produk tertentu Juga tinggal tulis aja Mudah-mudahan aku bisa bikin buat videonya juga Dan See you on my next video Jangan lupa untuk like dan subscribe See you Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax